Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama Muhammad Isra Rizki penempatan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dari gelombang 5 angkatan 31 dari kelompok 3 kemudian saya akan menjelaskan apa itu berahlak berahlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif adanya core value ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan tentang persepsi yang lebih mudah untuk dibahami dan diterapkan oleh seluruh ASN yang ada sebagai titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah sebagaimana pesan dari presiden yaitu ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama pertama yaitu berorientasi pelayanan dalam berorientasi pelayanan kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat kita harus dapat diandalkan dan yang paling penting adalah melakukan perbaikan yang tiada henti sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan seperti branding ASN yaitu bangga melayani bangsa employer branding merupakan wujud semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berikutnya adalah accountable yaitu tentang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi efektif dan efisien tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang telah diamanatkan oleh suatu organisasi kemudian yang ketiga yaitu kompeten mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik kompetensi yang diharapkan adalah yang sesuai dengan link and match dengan kebutuhan organisasi instansi atau pegawai kemudian nilai berikutnya adalah harmonis menghargai orang lain, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif yang berikutnya adalah loyal memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 setia kepada negara serta pemerintahan yang sah menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara kemudian nilai berikutnya adalah adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif sebagai ASN kita harus bisa menghadapi perubahan yang datang suatu waktu baik dari lingkungan maupun dari tugas yang diberikan yang terakhir adalah kolaboratif memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama sebagai ASN dalam bekerja kita memperlukan kontribusi dari pihak yang lain maka kita harus berkolaborasi agar menciptakan suasana lingkungan yang kondusif agar bisa menghasilkan nilai tambah jadi kesimpulannya masing-masing dari poin berahlak memiliki nilai-nilai dasar yang penting bagi para ASN untuk bisa meningkatkan kualitas diri menjadikan ASN lebih profesional ketika ASN sudah memiliki rasa profesionalitas yang tinggi maka setiap ASN akan berusaha lebih baik lagi dan lebih baik lagi kemudian diharapkan dari berahlak tersebut para ASN bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa bekerja sesuai dengan SOP yang ada dan bisa berinovasi yang positif guna memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ketujuh poin berahlak tersebut kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati